Bagi penggemar PSMS Medan, nama Legimin Raharjo mungkin merupakan salah satu sosok pemain yang kesetiaannya terhadap tim yang berjuruk Ayam Kinantan ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Nah pria berusia 36 tahun ini dipesarkan oleh PSMS Medan. Memiliki nama layaknya orang Jawa, tapi ternyata Legimin ini merupakan orang Medan asli. Dan Legimin kini menjadi legitimasi bagi PSMS Medan di dunia sepak bola. Setiap klub pasti memiliki pemain yang tampil sebagai simbol tim. Pemain tersebut menjadi panutan pemain lain. Di PSMS Medan, pemain yang menjadi panutan dan bendera tim adalah Legimin Raharjo. Kala berlagak, Legimin benar-benar merupakan seorang pemain panutan. Meski usianya tak muda lagi, tapi Legimin tak pernah lelah untuk berlari. Mengumpang, dan menghentikan serangan musuh. Dengan bengkap dan melingkar gulengannya, Gimin tak pernah gelap memberi semangat kepada Rekom Satu Pinang. Semangat Jawa Legimin pun kerap mengular ke seluruh pemain PSMS yang berada di atas lapangan. Gimin memulai tarif sepak bola profesionalnya bersama PSMS Medan pada tahun 2001. Kala itu, PSMS baru saja turun kasta ke Divisi Satu Liga Indonesia. Namun PSMS tak membutuhkan waktu lama untuk kembali bangkit. Mengandalkan sejumlah pemain muda berbakat asli Medan, PSMS langsung promosi ke Divisi Utama. Legimin merupakan salah satu pemain muda potensial kala itu. Ia pun kemudian menjadi pemain andalan PSMS di Divisi Utama. Pada musim 2007-2008, Legimin hampir mengembalikan kejayaan PSMS Medan. Sayang, pada laga final Liga Indonesia, PSMS harus kalah 1-3 dari Kini Jaya FC. Setelah itu, PSMS mengalami masalah internal. Musim berikutnya, PSMS ditinggal banyak pemain bintang, termasuk Legimin. Legimin pernah bergabung dengan Terki Kediri, Arema Malang, Persegeras Gersik United, Pelitoa Bandung Raya, dan PSPNI. Ia juga sempat beberapa kali membela tim nasional Indonesia. Pada tahun 2015, Legimin akhirnya kembali ke PSMS Medan. Pemain kelahiran Medan 3-6 tahun lalu ini kembali menarikkan prestasi bersama tim Ayam Timantan dengan menjuarai siarat pemeriksaan pada tahun yang pertama. Pada gelaran Liga 2 musim 2017, Legimin masih menjadi andalan PSMS di Liga Tengah. Tak hanya itu, Legimin juga mampu membimbing pemain muda PSMS, bermain penuh determinasi. Tidak hanya mampu membawa PSMS Medan promosi ke Liga 1, Legimin dan penggawa muda PSMS pun menjadi runner-up 3-2. Alhamdulillah, saya kerja keras juga semua, dari pemain, pelatih, pengurus, dan penonton kita sama-sama, sampai kita bisa promosi ke Liga 1. Gelanggang bernombor punggung 24 ini berhasrat menutup karirnya di Cepak Kulau bersama klub yang membesarkan ramannya. Ya, kalau PSMS sih, tidak bisa dipisahkan juga dari saya yang dari karir saya pribadi, dari awal ke profesional di PSMS, kemudian saya keluar, ya, sekarang tidak langsung. Tinggi juga di PSMS kembali, sampai mungkin, mungkin mengakhiri karir di PSMS. Tingginya seperti itu. Gimin lahir dan besar di PSMS. Semangat juang dan kesetiaan Gimin tak perlu diragukan.